Sudah dua bulan, Kabupaten Merangin tidak diguyur hujan, sehingga hampir semua wilayah mengalami kekeringan. Salah satunya di desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah Pemenang. Di desa ini, hampir semua warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Melihat kondisi ini, personil Polres Merangin dengan menggunakan water cannon membagi-bagikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Datangnya mobil yang biasa digunakan untuk menghalau peserta demonstrasi ini langsung diserbu warga, dengan membawa wadah air baik cirigen, ember, dan lainnya. Waka Polres Merangin, Kompol Edy mengatakan, hampir 10 ton air bersih yang disiapkan personil Polres Merangin ini dalam hitungan menit ludes diserbu warga. Bahkan, masih banyak warga yang tidak mendapatkan air yang diberikan secara cuma-cuma ini. Sudah mengalami masa kemarau, jadi masyarakat di desa ini membutuhkan bantuan air. Jadi mereka kesulitan air. Jadi kami memanfaatkan fasilitas yang ada di Polres melalui water cannon, kita bisa membantu sedikit kesulitan daripada masyarakat, yaitu kekurangan air.